Seni budaya Ludruk dari adat Madura masih menjadi hiburan terkini di Pulau Jawa. Seni Ludruk masih lestari dan menjadi tradisi orang Jawa yang saat ini masih digemari. Seperti yang dilakukan warga Sletreng, Kalianget, Situ Bondo dengan menyelenggarakan budaya Ludruk, memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-75. Inilah seni budaya Ludruk yang masih menjadi kegemaran tersendiri bagi warga di Jawa, khususnya warga desa Sletreng, Kalianget, Situ Bondo. Seni budaya Ludruk ini menjadi momen terindah bagi warga dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Tradisi Ludruk ini hadir setiap momen penting seperti perayaan hari kemerdekaan kali ini. Karena menurut warga pada momen kemerdekaan kali ini seni budaya juga mengajarkan hal positif kepada generasi penerus bangsa. Supaya tahu akan banyaknya budaya adat di Indonesia. Warga Sletreng menggelar acara tersebut dikarenakan ketiadaan event atau lomba-lomba yang tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ciri khas Ludruk, Madura adalah alat-alat musik tradisional yang sangat unik dan juga pesidennya. Sehingga menjadi perpaduan musik yang mempunyai daya tarik tersendiri. Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini adalah warga desa Sletreng Selatan. Mengadakan tangglaran seni tradisional yang sudah terbiasa di sini memang. Yang sudah terbiasa sambil mengingat-ingat budaya-budaya nenek moyang biar tidak punah untuk kebelakangnya. Kebanyakan orang-orang sini pada zaman dulu ini pagelaran budayanya ya tayuk atau kelemingan seperti ini. Jadi untuk pemuda-pemuda sekarang ini biar melestarikan budaya-budaya yang ada, biar mengingat budaya-budaya nenek moyangnya digelar pada penyambutan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Dengan pagelaran ini diharapkan warga desa Sletreng Kalianget Situbondo dan warga Indonesia pada umumnya untuk saling mendukung, menghargai, dan menghormati. Dari Situbondo, Jawa Timur, Muhammad Saipur, Madura Channel, melaporkan.